Selanjutnya, jumlah penumpang dipindahkan pada 16 rute penerbangan di Bandara Internasional Hussein Sastra Negara ke Bandara Internasional Kertacati Majalengka, mengaruhkan jumlah penghasilan pada Gang Daharen di sebudaran Bandara Hussein Sastra Negara. Kegitarnya, pihak bandara bakal nyurang koordinasi dengan pihak Anubogawa Wenang sangkan waragat sewa tengah pemberatan waragat operasional. Ketak dipindahkan pada 16 rute penerbangan domestik di Bandara Internasional Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertacati Majalengka, di Saprak tanggal 7 Juli 2018, mengaruhkan kegiatan di Sabuderen Bandara, senajan rute penerbangan luar negeri masih tempong Hanetun. Eta Kayante dinanas-nasna mengaruhkan jumlah calon penumpang, anuilah harna baralanja di sejumlahing tempat dagang, utamana kadaharan di Sabuderen Bandara. Minangkan tarik api kenungkulan etahal, pihak bandara bakal nyurang koordinasi dengan pihak Anubogawa Wenang sangkan waragat sewa tengah pemberatan waragat operasional, balukar jumlah calon penumpang anu nyirorot. General Manager Hussein Sastra Negara Andika Nuriyaman, menembrakan, kiwari pihak bandara kerememajenak nambahan frekuensi penerbangan, menggantikan rute katut slot anu dipindahkan, sangkan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, bisa hanetun kawasan sari. Khususnya di Terminal Logistik ya, memang terasa berbeda dengan dari sebelumnya, sebelum berapa frekuensi pindah ke kerjaan. Jadi memang lebih rakyat lebih sepi di mana sebelumnya. Kadang-kadang 56 frekuensi pindahkan ke kerjaan. Tapi kami sedang berusaha untuk menambah kebali rute-rute yang meninggalkan, menambah slot yang meninggalkan, agar bandara-bandara ini tetap ramai, berbeda dengan korupsi berbeda dengan ciruk seperti sebelumnya, sehingga pendapatan dari TNT dan pendapatan lainnya kembali seperti semula. Sejeruning itu dumasarkan hasil evaluasi sehelaan, mangsa transisi dipindah ke Nana Tilublas Rute Penerbangan di Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung ke Bandara Kertajati Majalengka di Paju Kalawan Lancar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV